untuk Matakulai Desain Studio 3 dalam hal ini untuk materi Form and Space Organization. Telah hadir sebagai pembicara hari ini adalah Bapak Dr. Ing Ilya Fajar Maharika yang nanti akan berkenan berbagi tentang materi tentang Form and Space Organization. So, our distinguished speaker and our lecturers, and of course our students, thank you for joining this event. Today we've already joined this event on public lecture of Desain Studio 3 on the theme of Form and Space Organization. And already in our room right now is Dr. Ing Ilya Fajar Maharika as our associate professor at the Department of Architecture Universitas Islam Indonesia. He will share to us about the theory and all elements of Form and Space Organization and its application for Desain Studio 3. So, before any longer, let's start our event with Basmalang all together. Hopefully, all of these events will have manfaat for all of us and bring fruitful attention for all of you guys. InsyaAllah. Please, Pak Ilya, this grid is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May God bless us with healthy and also meaningful thought in our mind. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan seperti yang sudah-sudah, kadangkali lecture ini terpaksa di-delivery dengan bilingual begitu, atau di English, bahasa Indonesia English. Suaranya Pak Ilya, Matt. Pak Ilya, I think you're in mute. Sorry, I accidentally muted. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan insyaAllah lecture ini akan set delivery of English, bahasa Indonesia and English. So, bilingual. Well, I'm sorry for international student, but in order to help you, my presentation, my keynote, I wrote it in English, so you can hopefully follow the story. And may I share my screen now. This, Pak Ilya. Just to confirm that all of you can see my presentation. Yes, clear enough, Pak Ilya. Terima kasih. Jadi, saya menyiapkan 60-an slides, dan ada satu persoalan bahwa ketika kita bicara tentang form and space, dan tambah lagi adalah organization, ini tidak akan pernah ada habisnya, apalagi karena kita in architectural school. dan oleh karenanya saya akan memulai dari hal-hal yang barangkali sudah dianggap sangat lazim. Dan kemudian nanti akan saya akhiri dengan lebih banyak question sebetulnya, pertanyaan untuk membangun pemahaman yang kelaziman tadi, apakah memang kelaziman itu benar, atau sebetulnya itu mitos-mitos yang perlu kita gali, kita bahkan mungkin kita bongkar. Pertama, saya kira kita sudah sangat familiar dengan kalimat ini. Dan biasanya kemudian langsung dijawab dengan function. Dan ini kita kembali flashback sekitar satu abad yang lalu, lebih ketika Louis Sullivan di pergantian abad dari 19-an menjadi ke-2, dari 18-an ke 19-an. Jadi di tahun awal 1900-an, ketika konteks waktu itu sedang terjadi proses pembangunan yang besar-besaran, high rises di Amerika, terutama di Los Angeles, dan kemudian ada restriksi ke building height, kemudian pindah ke New York. Dan di dalam konteks itu masih ada tradisi model, barangkali model stylistik, misalnya seperti neo gothic atau jaman klasik, yang neoklasik begitu, yang pendekatan bangunannya menggunakan stylistik approach di satu sisi. Di sisi yang lain, karena sedang berusaha untuk mengembangkan efisiensi melalui high rise itu, kemudian yang muncul adalah replikasi lantai yang sekedar direplikasi. Sehingga Louis Sullivan melihat bahwa form follows function itu merupakan sebuah jargon, atau waktu itu bahkan dia mengatakan sebagai sebuah hukum, bahwa function di sini itu mestinya bukan semata-mata stylistik, tapi juga bukan semata-mata mengikuti norma structural yang ada. Sehingga dia tetap menyampaikan bahwa function di sini adalah ada variasi-variasi. Sehingga yang muncul adalah misalnya palazzo di lantai bawah, kemudian ada tower di lantai atas, ya itu otomatis akan berbeda konfigurasi ruangnya. Louis Sullivan pun masih memakai ornamen. Jadi kalau misalnya ini dianggap ornamen itu adalah evil, sesuatu yang perlu ditolak, dan kemudian yang muncul adalah satu yang sangat clean dari istilah ini, dari kata-kata form follows function. Ini ternyata enggak juga. karena Louis Sullivan juga menggunakan ornamentasi, sehingga memang bukan itu yang dimaksud. Jadi sebetulnya kalimat ini menjadi sangat spesifik. Dan kalau kita lihat bahwa yang namanya function itu luas sekali. in relation to build environment, ini bisa terkait dengan purpose of building structure, building or structure, bisa juga proper operation, bisa juga proses, bisa juga performance, bisa juga how it works. Jadi menjadi sangat meluas, dan lantas muncul banyak kritik juga, sehingga seakan-akan form follows function ini menjadikan bahwa function itu more important than form. But wait. But wait. Kalau kita translasi form follows function itu, maka seakan-akan kita sebagai designer itu diminta untuk mendeskripsikan function terlebih dahulu, dan kemudian suatu ketika form akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi in reality kan tidak seperti itu. Jadi yang sekarang terjadi justru sebagian besar kontemporary architecture and design form adalah menjadi satu kesatuan, dan by itself lantas itu menjadi function itu sendiri. Saya memberikan contoh misalnya begini. Ada plug USB-C ini. Artinya kalau kita berpikir bahwa secara fungsional, function ini kemudian yang mendetermine, menentukan form, maka barangkali bentuk USB ini tidak berubah-ubah. Ya sudah, USB model B yang dulu atau model yang jadul itu akan terus seperti itu, karena secara fungsional sudah bagus. Tapi ternyata yang namanya bentuk konektor ke kawasan, ke perangkat kita, itu pun berubah-ubah. Dan karena yang dikejar justru form-nya. Ketika form itu bisa menjadi kecil, maka fungsinya bisa berkembang, menjadi lebih bervariasi, dan lain-lain. Jadi pertama, barangkali kritik terhadap istilah form, plus function yang seringkali dipakai dan dipahami, itu menjadi bahwa ini perlu kita dudukkan di dalam skop yang spesifik, dan kemudian kita perlu membangun paradigma bahwa form itu penting juga. Atau mungkin malah justru nanti kita eksplorasi di dalam diskusi ini. Nah, mantas apa yang mesti kita ikuti di dalam kita mengorganisasi, mengorganisir form, dan kemudian space. Mari kita lihat. Ini HVLE, katalog, dan brosur. Sama-sama handle pintu. Secara fungsional, dia satu fungsi, tetapi form-nya bisa macam-macam. Dan artinya kita bisa melihat bahwa determinasi untuk pembentukan ini, pembentukan handle pintu dari HVLE ini, itu ada banyak lagi forces, ada kekuatan yang lain lagi. Entah itu memang kaitannya dengan style, entah itu kaitannya dengan availability of the material, entah itu feeling of handling, who knows. Tapi yang jelas form-nya menjadi banyak untuk satu fungsi. Di alam menjadi sangat bervariasi. Artinya kita hampir mungkin kesulitan untuk mendeteksi sebetulnya fungsi dari ini, apa, coral reef ini. Apakah ini hanya sekedar tempat hidup, ataukah dia adalah sebuah mekanisme untuk hidup, ataukah dia ada mekanisme kimiawi yang untuk menyerap banyak nutrisi, who knows. Kita tidak tahu. Tapi form-nya muncul seperti ini, dan ini sangat bisa menjadi inspirasi. Contoh juga ketika kita berhadapan dengan landscape misalnya, dan ternyata kemudian bisa berkembang menjadi sebuah inspirasi bagi bangunan yang kemudian ditumpuk-tumpuk landscape-nya. Sehingga kalau kita mengatakan form follows function, maka di sini ini bagaimana relevansi istilah itu. Artinya ada forces, ada kekuatan yang lain, ada cara yang lain, ada pertimbangan yang lain untuk sampai terbentuknya form. And then spaces. Demikian juga ini. Kalau kita melihat, maka sebetulnya kita bisa melihat ini dari satu aspek saja. Bahwa sepertinya ada sebuah garis yang mengatur ini semua dengan linier, yang kemudian menjadikan seluruh form and spaces yang ada di situ diatur oleh garis itu. Nah, apakah ini kemudian bisa dimaknai form follows function bahwa fungsi untuk akses itu yang paling efisien itu lurus? Mungkin iya. Tapi barangkali dalam konteks ini bukan masalah aksesnya, tapi malah justru untuk menunjukkan bahwa ini adalah area utama. Jadi ada kekuatan yang lain yang menjadikan form and space itu terorganisir dengan cara seperti ini. Jadi seluruh presentasi saya akan mencoba membangun pemahaman bahwa form and space and organization itu barangkali perlu di-de-couple, dipisah-pisah dulu. Dan kemudian kita menghindari adanya relasi-relasi yang, pembakuan yang bahwa form itu harus begini, form harus begini, atau space harus begini, harus begini, dan seterusnya. Ada quality tertentu yang saya kira perlu kita cari. Ini juga contoh kecil bahwa masing-masing menunjukkan bahwa relasi antara form, space, function, atau mungkin hal-hal yang lain itu menjadi nanti dulu. Tidak ada rumus baku di sana. Karena untuk gambar yang kiri, kalau tadi kita bicara tentang efisiensi sebuah approach, maka itu tidak berlaku, karena malah justru yang diciptakan adalah jalur yang berliku. Mungkin kita bisa berkilah, oh ini kan fungsinya adalah untuk menciptakan yang rekreatif. Barangkali lantas kita mengatakan, lantas kita mendefinisikan fungsi dengan dengan segala macam. Jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu dengan apa yang berlaku, maka sebetulnya itu bukan lagi definisi. Jadi itu lantas tidak berguna. Demikian juga yang tengah. Maka ini malah justru diciptakan bukan untuk efisiensi, tapi memang membangun keterkejutan, supaya tersesat, dan lain-lain. Artinya, fungsinya yang kalau dikembalikan pada waktu itu, bahwa ada efisiensi, ada pragmatisme, ada fungsionalisme, maka tidak. Kita harus mengemaskannya. Dan banyak lagi, dan banyak lagi artinya ada banyak contoh yang kemudian lantas bisa dikembangkan hanya dari satu prinsip bahwa dalam konteks ini ada garis lurus atau akses atau yang lantas bisa dimaknai dengan banyak sekali peran di dalam pembangunan, apakah itu memang betul-betul murni hanya akses atau ini sebuah simbol atau ini sebuah perbedaan antara satu area dengan area yang lain, dan seterusnya. Jadi, kembali pada organisasi itu lantas menjadi banyak alasan. Nah, demikian juga ini. Artinya kalau kita kembali pada form follows function, kenapa masjidnya itu dulu tidak dimencengkan? Jadi, atau ekstrimnya ya, kemudian ternyata sesuatu yang tidak didesain pun bisa fungsional. Jadi ini kontras yang sangat ekstrim begitu dengan tadi, viktum yang disampaikan oleh Louis Sullivan. Dan tentu saja perkembangan arsitektur yang lebih baru dengan parametrik desain dan seterusnya yaitu mengalunir itu semua. Jadi, artitekt form does not follow anything begitu. Nah, lantas, so what? Bagaimana lantas kita perlu mengembangkan desain yang ini kemudian bisa diimplementasikan di dalam proyek-proyek kita? That's the question. So, what is form? And then what is space? And what is the organization of this form and space? And if we join together tiga kata ini, three words, dan tiba-tiba saja kita menemukan ini menjadi sebuah at least definisi sangat general dari arsitektur, organization of form and space. Dan kita kadang menjadikan organization of form and space ini menjadi sangat spesifik, yaitu adanya enclosure. Dan bagaimana enclosure itu lantas dikelola, diorganisasi, entah itu mulai dari bagaimana hubungan antara satu elemen dengan elemennya yang lain, kemudian setelah itu dikembangkan dengan karakteristik, karakterisasi dari masing-masing elemen, adakah elemen itu yang menggunakan tekstur yang halus, yang kasar, color yang light, color yang natural, color yang whatever. Jadi kita akan selalu dihadapkan pada question of organization. Dan sekaligus juga question of form and then also question of space. What kind of this configuration, this configuration of these three components in order to create something that's something valuable. Maybe space diproduksi, yang jelas adalah space selalu diproduksi oleh form. Barangkali space yang tidak diproduksi oleh form, itu adalah space yang digital. Tapi kalau kita lihat dalam diskursus digital, maka sebetulnya ya itu ada, selalu akan ada material yang membentuknya. Barangkali yang kita kalau dimasuk dalam ranah ideal, barangkali space yang ideal adalah, ya ada juga space, ideal space, jadi yang memang tidak menggunakan form, tapi itu abstraksi dari sebuah gagasan. Nah, dan form diproduksi dengan mengorganisasi massa, dan kemudian dalam konteks tertentu kita bisa mengatakan ini sebagai space, dan kemudian bisa juga secara spesifik kita manifestasikan dan dikatakan sebagai place, sebagai sebuah tempat mapan. Ini contoh kecil sebuah batu alam, yang kemudian dihaluskan, digerinda, dan kemudian menjadi tempat duduk. Atau form adalah massa yang, dia punya purpose tertentu, space-nya lantas berada di sekelilingnya, karena dia mempunyai kekuatan gravitasi untuk membentuk sekelilingnya. Tapi bisa kebalikannya, yang didefinisikan adalah space-nya, dan mass-nya, massa atau form-nya itu kemudian menjadi pembentuk dari space yang terbuka semacam ini, atau enclosed, kamar mandi misalnya, kamar toilet adalah sebuah representasi gagasan dari enclosed space. Bagaimana enclosure-nya? Maka ini menjadi bagian dari kita, tanggung jawab kita untuk mendesain. Dan tentu saja kembali ada banyak faktor yang kemudian bisa membentuk karakter dari enclosure ini. Atau, nah, saya terinspirasi pada quality ini. Jadi, kalau kita membaca buku flow-right ini, maka whatever, apapun langkah kita, maka ada beberapa kualitas yang idealnya bisa dicapai. Dan satu kata pertama adalah kohesiveness. Jadi, di sini kohesiveness dimaknai bahwa satu elemen itu bisa bekerja in multiple ways, dengan beragam cara, dengan berbagai cara untuk menyelesaikan banyak tugas. Jadi, kalau tadi kita kembalikan pada form follows function, maka form follows functions as. Ada banyak, karena fungsinya itu bisa banyak sekali. Contoh ya, kolom yang ada di sini, ini multiple ways, multiple objective, memang untuk setelah struktur, dia menjadi pendukung bagi Belandar yang ada di atasnya, tapi juga bisa dipakai untuk tempat senderan. Dan sekaligus juga menjadi tempat untuk memastikan platform duduk ini bisa juga tersupport dengan baik. Juga memastikan bahwa ada jarak antara tempat duduk itu dengan tanah, sehingga bisa terjadi cross ventilation di bawah yang menjadikan building ini bebas dari kelembaban, terutama ketika musim hujan. Jadi, ada banyak objektif, sehingga dikatakan sebagai kohesiveness. Jadi, dengan kata ini pun, maka form follows function yang seakan-akan menjadi rumus baku itu sudah buyar. Yang kedua adalah coherence. Bahwa elemen, banyak elemen itu fokus atau align, selaras untuk membangun single objective. Jadi, ini kebalikan dari yang tadi. Jadi, ini koherensi, ada banyak material, banyak elemen yang bisa dipakai untuk sebuah objektif yang tunggal. Jadi, untuk menciptakan tempat duduk ini, yang kemungkinan harus menggunakan banyak elemen. Berarti, kalau seperti ini, maka functions follow form. Jadi, bolak balik. Berikutnya, lantas, ini yang barangkali satu cara yang berbeda untuk mendekati kualiti pada form and space, dan bagaimana kita mengorganisir. Sepanjang kita berusaha membangun koesivitas, dan juga koherensi. Nah, bagaimana challenge-nya? Challenge yang tadi sudah dibangun oleh pro-florite, lantas pertanyaannya, bagaimana? Mari kita coba kita lihat dari nature. Nature koherensi, dan dia mempunyai kekuatan yang membuktikan bahwa form yang mereka bangun itu punya dua kualitas itu. Dan pertanyaannya, bagaimana dia terorganisir? Jadi, contoh, ini adalah sebuah koral, mungkin bukan koral, tapi sebuah batu yang kemudian berlubang-lubang, begitu, karena di situ menjadi arang hewan-hewan lautan. Dan di swamp, kesekawanan burung, misalnya ketika mereka terbang, mereka punya keteraturan, mereka punya navigasi tertentu yang menjadikan mereka tidak saling tabrakkan. Ini jauh lebih hebat dari automation yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh manusia. Mereka sudah punya automation untuk menafigasi supaya tidak saling tabrakkan. Artinya nature itu mempunyai order, mempunyai cara untuk merorganisasi diri. Dan dalam banyak sekali hal, karena tadi tertutupi oleh form-polus function, itu nature, organization ini menjadi tidak kita fahami, dan kemudian menjadi jauh dari kita. dan seakan-akan kemudian bukan menjadi alat bantu bagi kita. Padahal jelas, built environment itu selalu akan berdampingan dengan natural environment, sehingga dia bisa terkait dengan biologi, terkait dengan smoothness suatu situasi, atau secara fisik juga bisa menjadi sangat berbeda, dan lain-lain. Artinya kita perlu berdialog dengan dua dunia ini dengan lebih baik. Nah, contoh kecil juga. Ini adalah yang kiri ini hasil tatahan ketika masyarakat Gunung Kidul itu mengekskavasi atau memanfaatkan batu-batu gamping. Dan hasilnya adalah sebuah organisasi yang sangat unik, yang diantara natural dan man-made. Kemudian yang tengah juga demikian, menggunakan instrumen atau elemen-elemen natural, tapi kemudian diorganisasi dengan cara manusia yang mungkin juga menyerupai lingkaran tahun, sehingga menjadi in-between antara alami dan buatan. Demikian juga batu kali yang ditumpuk dan kemudian menjadi pagar ini. Ada organisasi di situ, masa yang secara formal mungkin bentuk akhirnya adalah pagar, tetapi disusun oleh elemen-elemen yang natural. Dan ini adalah keahlian manusia, kita sebagai homo faber untuk meng-create dan kreasi inilah kreasi formal. Bahkan kalau saya menduga, jangan-jangan form follows function ini kemudian justru menjadi sangat terlalu mengokumpasi kita, sehingga lupa diterjemahkan fungsi itu harus didefinisikan terlebih dahulu, kemudian nanti otomatis form akan muncul. Allah itu membentuk manusia dengan rupa yang sebaik-baiknya. Jadi Allah membentuk rupa dulu. Dan di dalam rupa yang baik ini, lantas ada banyak sekali fungsi yang kemudian bisa dilakukan. Sehingga, ya, barangkali mungkin akan lebih mudah dan tidak menimbulkan jebakan yang terlalu banyak, seandainya kita tidak perlu meng-couplekan form dengan function, form dengan organisasi itu terlalu lekat, hanya saja biarkan itu menjadi cair, tetapi koherensi dan kohesiveness itu yang dicoba untuk dibangun. Karena kita tahu alam selalu mempunyai dua kualitas itu. Nah, ini ada contoh bagaimana elemen-elemen alam yang ditata, diorganisir oleh manusia, sehingga justru juga tidak kelihatan apakah ini nature atau man-made. Tapi yang jelas, ini jelas man-made, karena ini di sebuah museum, begitu, tapi menggunakan tata non-natural, sehingga menjadikan tersublimasi antara tadi form, function, space. Apalagi seperti ini, ketika form ternyata mempunyai geometri sendiri, sering kita katakan sebagai geometri fraktal, dan ternyata mereka mempunyai order yang luar biasa yang sekarang kita berusaha untuk menirunya dengan parametrik desain misalnya. Dan ini berarti kan kita lantas lagi-lagi bertanya, form ini yang seindah ini, apakah memang harus selalu mengikuti fungsi? Mungkin kita harus itu dibalik. Nah, bagaimana kemudian kalau human organization yang juga seperti itu. manusia seperti hanya swarm tadi, kawanan itu selalu mempunyai independensi di dalam membuat keputusan-keputusan. Saya kira materi tentang behavior kemarin sudah dieksplorasi, dan yang kita temui adalah bagaimana upaya kita untuk mengorganisir space itu berbasis standar. Lagi-lagi standar adalah sebuah kesepakatan, dan kesepakatan itu bisa berubah, kesepakatan itu memang mungkin dalam konteks saat ini, konteks tertentu seperti tadi konteks Louis Sullivan tadi ketika high rises itu ditujukan untuk objektif tertentu, tapi ketika objektif itu sudah berubah, maka standar itu sangat mungkin sudah tidak lagi berlaku. Dan ternyata manusia itu sangat fleksibel. Jadi kita bisa, dan bukan hanya fleksibel, kadang-kadang manusia itu juga kepingin eksersis dengan apa yang ada di sana. jadi kepingin kocekan, kalau istilah Jawa. berpikir dengan sesuatu yang lucu, bukan untuk menurutku untuk membuat cinta dengan orang lain, tapi hanya untuk menciptakan ekspresi yang relaksis. saya tidak bisa mencintai bagian ini, karena saya pikir itu bisa dilakukan sesuatu seperti ini. Jadi tanpa harus kemudian kita mengkaitkan, oh ya itu sebetulnya ternyata untuk tempat tas, tapi ternyata bisa dipakai untuk beragam ekspresi, tubuh manusia, karena kita punya fleksibilitas. Nah, lantas kita kembali pada pertanyaan-pertanyaan awal tadi, lantas bagaimana kita mengorganisasi space, form, dan untuk menjawab itu saya menghilangkan dulu Hubi ini. Hubi ini lantas menjadi sangat antropocentrik, yang sangat mungkin juga tidak selamanya benar. Nah, tapi ada tiga buku ini yang saya tawarkan, dan yang biasa sudah dipakai menjadi rujukan adalah buku dari Francis de Gecing ini, Architecture, Form, Space, and Order. Tapi saya juga ingin mengenalkan dari Francis K. Ullman ini, yang dia berbicara tentang energi ketimbang form, space, ansih. Kemudian yang terakhir adalah pluride, yang dia ingin mendudukkan cara menyusun form and space itu dalam kerangka sebagai manusia. Garis besarnya isinya ini. Jadi kalau di D Gecing, kita akan kenal primary elements, geometri titik, garis, bidang, dan seterusnya. Dan bagaimana untuk mengorganisasi itu? To organize that in linear way, in radial way, in clustered way, in grid way, with some kind of proportion, like Ken, Japanese proportion, or golden section, classical European way of proportion, et cetera so that is the some kind of the way or ways of organization of things of elements of of geometrical elements the dots the lines the plane the volume which is an abstraction of a form and space of architecture and uh ulman uh uh dia bicara uh tentang basic architectural elements all also about uh titi garis bidang dots uh lines and etc but she sees as an energy and the dynamic of the special situation so it is not only about dots and lines but how gets affect human being of how dots being seen by human being etc that's a very dia menggambarkan bagaimana inherent forces as tension and also direction flow right dia berusaha memetakan 51 primal human ideas dan human ideas ini yang dia anggap banyak sekali dipakai berulang-ulang banyak sekali keputusan penyusunan atau pengorganisasian transform and space nah dalam rangka apa dalam produce meaningful spaces that make sense to the people jadi barangkali istilah make sense to the people ini kalau digali lebih lanjut maka kita bisa membaca bukunya Habraken John Habraken Palladius children bahwa arsitek itu DNA nya diakcari sebagai murid-muridnya paladio yang mendesain bangunan-bangunan grande bangunan-bangunan villa yang besar yang ini tapi tapi real project atau real yang dihadapi oleh manusia barangkali adalah perubahan-perubahan yang kecil desain yang tidak harus besar satu konfigurasi yang sangat spesifik begitu yang lantas menjadikan kalau kita tidak hati-hati kita akan semakin jauh antara the quality the make sense of architect and make sense of people of ordinary people tapi ini diskusi yang berbeda kita bisa dua hari dua malam diskusi tentang itu oke berikutnya adalah tentang ini saya akan cepat saja karena ini mengulang yang semester satu dan dua saya kira tidak perlu ini jadi nah barangkali yang dari ulman ini bahwa misalnya poin situ signify origin center intense concentration etc etc so jadi inilah yang dimaksa dengan basic elemen yang tidak hanya elemen visual tapi disitu sudah ada energi jadi sangat dipahami ini dia di tentu saja akan sangat terpengaruh dengan Gestalt terpengaruh dengan Norbert Schultz dan lain-lain nah contohnya ini bahwa ada paralel antara idea of dots yang kemudian di ekspresikan dengan beragam architectural elements atau grouping seperti ini atau re of sight bagaimana cara pandang dan sampai pada misalnya bagaimana mengatur mengatur line of sight mengatur perspektif dan sosial demikian juga order dan sekaligus ada disruption nya penggangunya yang menunjukkan adanya ekspresi mungkin secara hirarki menjadi sesuatu yang berbeda atau lebih tinggi atau lebih rendah nah sementara plowright melihat pada banyak aspek ada formal konsep pada situation ada sosial spasial ideas ada ide-ide yang 51 tadi di kategori saya hanya akan fokus pada formal konsep saja karena yang lain kita perlu waktu yang lebih panjang dan contoh yang di atau di eksplorasi dari formal konsep itu misalnya adalah alignment access balance kita lihat tadi di awal-awal slide saya itu tentang access and balance creating difference creating front and back object and ground dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya dan form can be organized by metaphor can be organized by formal pattern because we know we can create the window which is in the certain certain dimension and then we can create that that pattern of window as a as a main idea of the whole whole system of our architecture exactly with our materiality it is expected to you work on this formal pattern like for instance the pattern of the materials the the say for instance the waste material or or any kind of local material and that try to develop the whole configuration using that formal pattern and can be also event pattern event means means an activity a sequence of certain activities say for instance when we talk about about toilet there is a sequence of how the toilet being used and this sequence can be you're trying to think a lot of what the bleep the regulator it's already differentiate WOMAN kereta the determinate of that organization of spaces and form and also for the project number two interested world be a problem of managing a crowd managing of people so if it eye all but maybe it will about the not only one event but multiple event created by group of people created by a class of a year here the So there are multiple events that should be organized, and at the same time organizing space and form in order to make sure that this behavioral setting can be achieved in the coherent and cohesive manner, in coherent and cohesive quality. So, for instance, it can be in very detail that pattern of queuing can also very different, so the knowledge of this event will be meaningful, but don't be mistaken with that definition of the function. So this is the part, the essential, the pattern is much more specific, much more, or maybe to some extent, also the generate that we can develop as part of our decision-making process in the form and space creation or organization. So, also be a response to the forces, so like sun as a forces or rain as a force, wind as a force. So, and with this, these forces, the identification of these forces can inflict to the decision-making of organizing form and spaces. And of course, vista. Vista is always very important, but maybe nearly neglected. Vista reflects directly to our capacity of human being in the visual capability of human being and the interaction with a built environment is most of the case created by this site. Yeah, I'm not trying to neglect the development here, but in most of the case, the vista is very important, but also very much neglected. And in practical, in practical, in the reality, the decision-making to organize form and space is actually a mix between formal and event composition. So, there is no single way that the composition will say, for instance, the maximum. So, in toilet, for instance, there are always many rules, many things that involve from abstract rule to human behavior, high event, or maybe another forces, or maybe availability of materials, etc. And then, now, last couple of slides, set mencoba untuk mengexpand the horizon theory form and space ini dengan basic idea of form and form. So, dua-duanya adalah nanas, yang kanan adalah nanasan, sebuah replika dari ide tentang nanas, yang kiri adalah gambar nanas, bukan nanas yang sebenarnya, karena itu hanya gambar saja. Tapi kita sepakat bahwa ini adalah nanas, dua-duanya. Artinya apa? Kita percaya bahwa ada nanas, somewhere, idea of, nah ini yang dikatakan sebagai nanas dalam tanda kutip dan sekaligus huruf besar. Dan ada nanas yang bentuknya gambarnya seperti ini, dan nanasan yang bentuknya seperti ini. Jadi ini dua ide, dua hal, dua konsep yang terpisah. Tapi sekaligus menjadi ide dasar bagaimana kita memahami form. Lantas kita bisa memahami bahwa kita bisa bicara ini di level yang sama, bahwa oh iya ini ada sebuah elemen yang standing, berdiri, yang lantas bisa menjadi orientasi, dan menjadi eye catcher, atau whatever means yang akan dibangun. Tapi ini kita bisa membicarakan dalam satu abstraksi. Jadi ini yang sering dikatakan sebagai halomorphism, karena ini diturunkan dari Aristotelian filosofi, bahwa form of something is an expression of konseptual form. Dan kemudian kita bisa ketika kita membicarakan di level ini, maka kita bisa mengekspan our understanding bahwa form itu bisa biology, bisa physical, natural, human made, geometrical, and topological. Kita bisa bicara diskusi lain tentang topological form. Kemudian bisa Euclidean, bisa non-Euclidean, bisa striated, bisa smooth, etc. Dan juga demikian juga organization itu bisa karena energi, karena event, karena dynamic, karena authority, karena konsensus, karena natural forces, etc. Terakhir adalah seorang ahli teori, teori, architecture, yang dia aslinya adalah seorang mathematician berusaha untuk menidekan sebuah konsepsualisasi order, keteraturan yang ini berbasis nature jadi ini menjadi penting juga untuk dipahami sehingga kalau kita kembali pada tadi yang kita munculkan di awal-awal tadi bahwa nature sebetulnya juga mempunyai keteraturan dan kemudian dia juga coherence and cohesive dan mungkin lantas menginspirasi bagi kita semua untuk mendesain form space and its organization dan terakhir ini Christine Murray mengatakan form does not follow anything jadi form lantas menjadi sebuah entitas yang memang harus kita kembangkan karena lantas dengan form yang berbeda form yang spesifik form yang powerful form yang coherent cohesive dan lain-lain maka functions itu kemudian bisa dilekatkan juga dan kemudian mungkin akan memunculkan ide-ide baru yang terkait dengan functions itu sendiri terakhir ini beberapa buku yang saya pakai dan juga further reading for expanding the notion of form and space and their organization dan terakhir juga ini bahwa modul ini diperuntukkan untuk desain studio tiga dan ini bisa didistribusikan dan saya berusaha untuk sebanyak mungkin menggunakan gambar saya sendiri dan kalaupun menggunakan gambar orang lain maka disitu sudah ada rujukannya terutama dari tiga empat buku tadi segera itu yang bisa saya sampaikan terlalu panjang mohon maaf semoga tetap bisa menginspirasi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Ilia pas paparan materi yang sangat menarik saya dan dibalas sekarang kita di waktu untuk diskusi Pak Ilia telah menyampaikan beberapa hal banyak hal sebenarnya yang terkait dengan form and space organization ada ada beberapa catatan yang menarik tentang geometri fraktal kemudian bagaimana cohesiveness dan coherence itu bisa mengarah ke human organization kemudian beliau juga mengkomparasikan atau membalikkan beberapa literatur begitu literatur yang terkait dengan form and space organization dari kacing kemudian umum dan fluoride dan masing-masing karakteristiknya juga mendikotomikan kaitannya dengan semiotika bentuk tadi juga ya Pak yang membahas tentang semiotika bentuk yang nanas dan nanasan itu menarik sekali lama sekali tidak membahas hal-hal seperti itu yang sepertinya kita mungkin take it for granted ya selama ini melihat bentuk itu sebagai bentuk saja dalam para kutip hanya sebagai itu tapi rupa memaknai apa yang ada di barangnya baik silahkan para mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen pengapus desain studio 3 silahkan kami mengundang Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa untuk mungkin raise hand atau mencantumkan chat di kolom chat untuk kami dibacakan dan kita diskusikan bersama silahkan yang menarik sekali juga adalah kaitannya antara itu tadi ya singular activity yang kemudian bisa mengarah ke swarm sampaikan sebagai swarm dan itu juga melalui trigger form gitu ya silahkan form dan space organization silahkan para mahasiswa sekalian dan juga para desain silahkan Bapak Ibu oh ini ada barang kali tidak disinggung tentang transformasi oh ya tentang transformasi bentuk Pak Iktironi bentuk asal ke bentuk yang baru dengan beberapa penyesuaian mungkin bisa langsung di respon Pak Ilyak silahkan baik istilah transformasi itu sangat melekat pada metafor dan analogi jadi satu teknik saja satu teknik saja adalah dari bagaimana kita membentuk form and space jadi mentransformasikan dari ketika kita bicara tentang metafor maka kita meminjam bentuk dari yang sudah dikenal atau kita yakini bentuk yang baik dan kemudian mentransformasikannya menjadi contoh dalam konteks kita ya architecture segera tadi contoh salah satu contoh yang saya pakai adalah gambar ini bunga matahari yang kemudian lantas bisa menjadi inspirasi dan tertransformasi menjadi architectural objek ya atau menjadi menjadi bangunan dan dan ini memang banyak sekali dipakai oleh 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 para arsitek karena memang sangat powerful bahkan ada ada satu buku yang membicarakan khusus tentang ini ya metamorfosis dan dan seringkali di disitu memang tidak ada rumus bakunya untuk mentransformasi dari bentuk satu ke bentuk yang lain itu tadi saya sudah menunjukkan bahwa ketika proses pembentukan itu maka ada banyak cara banyak hal yang bisa info contoh forces ketika rain menjadi force maka kita bisa mendapatkan bantuan dari bagaimana logic of rain itu dan apa logika bagaimana turunnya hujan dan kemudian kita bisa mendorong sebuah ide dari bentuk tertentu yang karena force hujan ini lantas kita deformasi menjadi lebih lebih bisa secara koheren merespon terhadap terhadap hujan nah ini sangat-sangat mungkin bisa dilakukan dengan cara itu hanya saja yang sering sekali saya jumpai istilah transformasi ini selain yang terkait dengan metamorfosa adalah transformasi dari bentuk kotak yang kemudian nanti diubah-ubah dibuka ditutup di ini jadi seakan-akan itu dimulai dari volume geometrik kotak itu sebuah rumus baku tidak salah tapi menjadi tidak terlalu tepat seandainya itu dianggap sebagai satu-satunya cara kotak ini baru kita pahami sebagai geometrik yang kalau kita kembalikan pada teorinya seperti yang dikacing tadi basic elemen yang itu elemen itu abstraksi abstraksi dari form titik garis bidang volume nah kemudian ini secara tidak sadar membentuk itu kita seakan-akan volume itu harus kotak padahal kalau kita kembalikan pada misalnya platonik solidnya teori tentang platonik solid membahnya Aristoteles maka bentuk itu macam-macam mulai dari bentuk tiga tiga sisi prisma kemudian menjadi empat menjadi delapan dan seterusnya ada nah artinya bentuk asal itu sendiri sebetulnya sudah bermasalah istilah bentuk asal kemudian ditransformasikan itu sendiri ketika kita memaknainya hanya dengan kotak itu sudah masalah dari awalnya sehingga pemilihan bentuk asal apakah mau kotak atau mau yang segitiga atau yang mau segi lima itu pun sudah sebetulnya sudah harus dibahas kenapa kotak kenapa segi lima kenapa segi banyak dan seterusnya yang saya takutkan malah justru kita itu terlalu terkooptasi dengan komputisional bentuk yang paling mudah dibuat di screen adalah box karena sangat mudah itu kode ke plane dua dimensi kemudian di extrude nah kalau ini yang terjadi jangan-jangan kemudian lantas menjadikan kita terjebak ke yang cara yang sangat pragmatis tidak salah tapi lantas menjadikan kita seakan-akan tidak yang tidak mempunyai cara yang lain padahal kembali kalau tadi kita kaitkan dengan kehidupan manusia behavior atau baik itu secara individu maupun kolektif kemudian bagaimana alam bagaimana forces bagaimana nature forces itu menjadi sangat beragam yang perlu kita pahami dan jangan-jangan juga tidak selalu harus dimulai dari kotak itu tadi karena supaya jangan kemudian menjadikan itu rumus baku kita sekir itu Pak iftironi jadi di kritikal dalam ketika kita menggunakan istilah tadi bentuk asal kebentuk baru ada banyak model yang bisa dibangun yang pertama tadi saya sampaikan dengan pakai logika atau cara metaforical dan kemudian yang kedua tadi ada kemungkinan menggunakan bentuk asal yang kotak tadi yang dalam banyak hal mungkin perlu kita kritisi juga baik terima kasih Pak Ilya mudah-mudahan sudah tidak terjawab Pak Roni apakah mungkin akan merespon Pak Roni Pak Iftironi silahkan juga yang sering lupa tadi saya singgung sedikit tentang topologi bentuk yang tadi titik garis bidang adalah geometrical form padahal form itu tidak hanya berhenti di situ tapi ada topological elemen elemen topologinya tapi logik itu lebih ada dimensi surface-nya nah artinya ketika kita bicara tentang surface yang membentuk form itu maka bentuk asal ke bentuk baru penyesuaian itu juga perlu sangat kritis kita 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 lihat artinya belum tentu yang berubah itu adalah geometrical formnya tapi topologinya dari kotak yang mulus misalnya menjadi kotak yang kasar atau kotak yang mulus menjadi kotak yang kasar dan halus itu sebuah transformasi ini juga karena jarang kita memaknai ada dengan jalur topologi dan dalam banyak sekali hal sebetulnya topologi ini justru sangat berpengaruh pada kehidupan manusia karena dialah yang akan membentuk ini ya interaksi langsung dengan kita secara baik secara visual maupun secara heptik artinya ketika kita melihat apa apa dinding maka yang kita lihat bukan hanya sekedar lainnya tapi bagaimana texture of dinding itu jadi surface quality of the surface itu sendiri bahkan dalam kasus yang sangat ekstrem kan surface itu sendiri menjadi void menjadi hilang dan kemudian yang terjadi adalah vista relasi antara inside and outside dan lain-lain jadi jadi saya sekali lagi memohon untuk mari kalau kita menggunakan istilah tadi transformasi itu mari kita coba gali selebar mungkin begitu supaya semua teknik itu lantas bisa dikuasai terutama oleh para mahasiswa baik terima kasih Pak Ilia menarik sekali ya bahwa ya kita jangan sampai terjebak dengan tadi ya kotak yang membatasi kita dalam bereksperimen dalam bentuk begitu ya ketika sudah ada kotak kemudian ada kotak terus di foto ini oh itu sudah transformasi gitu ya itu sudah kan tapi ya baru there's more to it aspek satu satu cara terima kasih Pak Ilia menarik sekali dan kalau kita juga sudah mulai masuk ke komputasi jangan sampai kita yang kemudian terbatas ke komputasinya ya atau dibatasi oleh eh 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 skrip yang ada di software tersebut justru kita sebagai scripternya harusnya jadi kita yang bisa menentukan eh kira-kira seperti apa bentuknya atau kalau misalnya saya boleh merujuk kepada eh paparannya Bu Rosnery Oxman di MIT beliau malah justru komputasional design itu justru tidak mempunyai bentuk bentuknya akan mengikuti apa yang ada di alam sesuai dengan apa yang kita kita masukkan dalam rumusnya begitu kira-kira ya baik para mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian apakah ada pertanyaan silahkan atau respon mungkin ya silahkan Bapak Ibu silahkan untuk berpendapat berbeda juga tak apa-apa ya itu lebih baik ini kan follow function baik silahkan silahkan Pak Arief mohon maaf saya gak baik kameranya karena device satunya lagi dipakai baik ini Dede dan Bapak Ibu semua saya mungkin punya sedikit concern untuk hati-hatian soal apa ya soal bentuk yang dihasilkan ada kenyataan arsitektur nanti akan keluar dengan bentuk-bentuk yang lebih simpel gitu ya lebih simpel lebih simpel tapi mungkin tidak monoton gitu ya dan ada kecenderungan mungkin ketika kita mengikuti alam tanpa kendali itu mungkin pada level terentu itu akan dapat bentuk-bentuk yang sangat chaos sebenarnya bukan chaos sangat beraturan tapi pada saat zoomingnya tidak pas itu hasilnya 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 seperti chaos kehadian itu mungkin yang perlu yang perlu apa ya kita latih begitu ya karena kita punya concern dengan semakin banyak bentuk dasar yang kita pakai dalam arsitektur itu semakin mendekat ke chaos ketika tidak ditata dengan benar sehingga menurut saya cukup penting untuk melihat pada level mana sebenarnya replikasi atau repetisi dari bentuk alam itu jangan menambah chaos tapi justru bisa menambah komposisi yang lebih manis lebih cantik itu aja mungkin catatan mungkin nanti setelah eksersis kita akan melihat bagian mana yang kemudian menjauhkan kita dari tata atur yang cukup sederhana dan lukis di dalam arsitektur dengan sesuatu yang tidak terlalu monoton dan tidak terlalu banyak variasi tanpa kendali itu aja tambahan Pak Il ya 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 adurun sangat sepakat Pak itu dan dan apa coherence and tadi itu memang menjadi kata yang sangat invitation yang sangat menantang sebetulnya bagaimana menciptakan dengan koherensi supaya tidak kemudian tadi chaos yang chaos chaos beneran walaupun kalau di alamkan sering kita juga mengatakan sebenarnya tidak ada chaos yang hanya degree of chaosnya sebenarnya bahkan dalam bentuk yang kotak pun itu sebetulnya ada 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 potensi untuk chaos karena tidak ada kotak yang sama persis ketika diproduksi real di fisik yang adanya ya kotak imajinari yang yang sempurna jadi selalu akan ada degree of chaos yang yang terjadi tapi memang bahwa kita mesti kita semua saya kira mesti berlatih untuk jadi challenge bagi seorang arsitekt adalah adalah mengatur degree of coherence itu tadi ya betul terima kasih Pak Il ya terima kasih Pak Arief ya menarik sekali kalau ingat tentang degree of chaos jadi ingat bukunya banyak Jon Habrakan ya Pak Il ya tentang structure of the ordinary itu persis seperti itu jadi pada dasarnya pada selam bahkan pada selam area atau pada sesuatu yang tampak seperti chaos bagi kita itu sebenarnya ada keteraturan disitu ada structure disitu yang sebenarnya kita yang belum tahu mungkin silahkan Pak Il ya ada empat buku yang kepingin saya sampaikan dan salah satunya adalah Habrakan tapi saya putuskan untuk saya hapus beberapa slide itu karena nanti jadi seratus next time insya Allah ya Pak Il ya menarik sekali kalau membahas buku itu terima kasih Pak Il ya dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan berdiskusi Pak Fajri apakah berkenan menambahkan silahkan Anu aja Pak Il ya mungkin bisa menjelaskan ke mahasiswa ini terkait dengan modular dia di sistem modular itu kan bagaimana sedemikian rupa ketika arsitek itu merancang dengan sistem modular itu tidak terjebak pada bentuk-bentuk atau sistem-sistem yang justru menghambat mereka di dalam perkreativitas tapi justru bagaimana modul itu menjadi satu sistem yang mempercepat pengerjaan tapi kreativitas itu muncul Pak Il ya silahkan Pak Il ya sangat menarik Pak Fajri dan memang sangat mudah modul ini dikelincirkan pada ketamaan bentuk yang berulang gitu dan ini kalau kita kembalikan pada itu pemaknaan secara sangat spesifik itu maka kita pada zaman Fordism bahwa industri itu atau lebih tepatnya misalnya ketika Louis Sullivan membangun bangunan-bangunan tinggi di Amerika itu kan didasari oleh oleh modul material yang memang sudah sangat bagus dan ukurannya sudah sangat spesifik dan itu masih bertahan sampai saat ini tile ini ya 20-20 gitu dan 30-30 bahkan kalau misalnya zaman saya zaman Pak Fajri itu harus apal kita bahwa oh yang namanya tile itu ya ukurannya segitu gitu dan kalau kita memakai tile yang ukurannya beda kita itu lantas jadi salah dan itu yang dikatakan sebagai Fordism industry industri yang berbasis model Ford yang semuanya dikembangkan secara massal dengan ukuran-ukuran yang standar nah sekarang saat ini sudah bergeser cara pandang terhadap produksi material ke menjadi bukan lagi massal tapi menjadi mass customization massal banyak diproduksi secara industri tapi bisa di custom bisa dengan ukuran yang bahkan di apa di di pesan begitu pre-order dan seterusnya dan seterusnya artinya apa dan ini sangat berpengaruh berpengaruh kepada architecture kalau tadi tile ukuran 20-20 kemudian 30-30 sekarang menjadi sangat beragam karena demi untuk memuaskan quote-unquote memuaskan kita customer nah dan dalam bentuk yang ekstrim adalah eksersis seperti Zaha Hadid atau Frank O'Gary yang memang seluruh shell bangunan itu menjadi must custom dengan model fabrikasi tapi setiap ukurannya berbeda karena disitu kita sudah bisa memprogram melalui komputasi nah artinya apa attitude kita sebagai designer itu sudah berubah dari yang mengassembling modul yang seragam itu seperti yang itu model Fordism menjadi the creation creator of the modules jadi otomatis ketika kalau yang model Fordism itu kita sangat dibatasi oleh modul itu sendiri tapi ketika yang model mass customization model sekarang ini yang post Fordism itu justru kita mempunyai keleluasaan karena kita bisa mengkreasi modul itu sendiri tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi di dalam produksinya jadi dari sisi kecepatan produksinya masih tetap seperti di Fordism tapi kita mempunyai keleluasaan di dalam mendesain modul itu sendiri itu kenapa di dalam studio tiga ini kita mendesain bangunan kita diawali dengan mendesain modul itu sendiri karena kita tahu modul itu itu cepat untuk dibangun ada efisiensi disitu ada mekanisasi disitu tapi di saat yang sama sebetulnya kita sedang melepaskan diri dari Fordism cara-cara yang semuanya serba seragam itu ke post Fordism ke new industrialization itu kenapa fabrication factlet itu sekarang menjadi salah satu cara untuk mengembangkan jadi kemerdekaan sebetulnya justru sekarang ini ada di arkitek untuk tetap menciptakan modul menjadi perannya justru pencipta modul suatu ketika mungkin malah justru modul itu bukan hanya untuk bangunan yang kita design tapi juga bisa dipakai untuk orang lain dalam konteks yang berbeda atau mungkin ini karena modulnya yang bagus gitu sehingga bisa dipakai gitu saya kira Pak Fadri dan teman-teman sekalian baik terima kasih Pak Ilya apakah ada respon Pak Fadri mungkin silahkan Masih mute Pak Fadri Pak Fadri Ya saya kira tepat yang dijelaskan Pak Ilya supaya nanti di dalam perancang itu arstek itu sebagai pencipta modul modul bukan menerapkan modul yang sudah ada jadi kreatifitasnya itu justru ada nanti bagaimana berkreasi baik itu di dalam komponen maupun section sehingga nanti membentuk satu fully design itu menjadi satu kesatuan modul itu supaya menjadi tantangan bagi kalian semua Terima kasih Pak Fadri Terima kasih Pak Ilya Baik, rekan-rekan mahasiswa ini silahkan, belum ada yang akan merespon atau bertanya sebelum kembali ke kelas masing-masing Takut bertanya Enggak, dikasih Nganu mungkin ya Besok ke depan kita kasih hadiah saja Oh ada door prize Pak, tenang Oh ada ya? Ada, silahkan Terima kasih Pak Rony Silahkan, silahkan para mahasiswa Enggak, dengan pelajaran ini Oke Oke, pelajaran ini Memang proses Baik, tidak apa-apa Sedang loading Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya nanti bisa lebih aktif ya para mahasiswa Amin, amin, amin Baik, terima kasih Pak Rony Sepertinya sudah sangat jelas dan sangat lengkap sekali yang disampaikan oleh Pak Ilya Juga kemudian di respon juga oleh Pak Iktironi, oleh Pak Fadrianto, oleh Pak Arief Dan juga kembali dikembali oleh Pak Ilya Terima kasih sekali Pak Ilya sudah berkenan berbagi ilmu bersama di sini, di ruang virtual ini Dalam rangka untuk Desain Studio 3 Mudah-mudahan apa yang di-share dan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat Menjadi manfaat bagi kita semua dan secara langsung bisa membantu mahasiswa untuk memproses desainnya dengan lebih baik So I'd like to remind you all that all of the course material or all of the recording is stated in the YouTube channel of Department of Architecture, Universitas Islam Indonesia So if you'd like to check it later, recheck it later, you may go to the channel And then we will make a YouTube playlist for the Desain Studio 3 so that you will be helped with the playlist Baik Pak Yunus Arwan, baik kami kopikan untuk tautannya Sudah tercatat secara otomatis Pak Yunus Terima kasih atas kehadirannya dan juga peran aktifnya Baik, mari kita ucapkan hamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Dan setelah ini para mahasiswa silahkan kembali ke uang paralel masing-masing yang telah dibuka oleh dosen pengaku masing-masing kelas Terima kasih kami ucapkan atas perangkat aktifnya Kita tutup bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih